Ratusan hektare tanaman padi milik petani di desa Galeso, Polewali, Mandar, Sulawesi Barat rusak akibat rendam banjir selama satu minggu. Banjir akibat luapan sungai Labasang ini membuat petani merugi jutaan rupiah per hektare. Para petani saudara menyebut banjir yang merendam areal persawahan mereka dipicu meluapnya sungai Labasang akibat curah hujan yang tinggi dan terjadinya pedangkalan di muara. Para petani mengaku kondisi seperti ini sudah terjadi tiga kali di tahun ini hingga mereka harus menanam padi berkali-kali. Kini petani dipastikan gagal tanam dan merugi hingga lima juta rupiah per hektarnya. Para petani berharap pemerintah mengeruk muara sungai agar banjir tidak terjadi lagi. Yang menimpa banjir disini karena akibatnya pembuangan metule yang tersumbat belum digali. Sudah beberapa kali diusulkan itu dimasukkan di Musrembang tapi tidak terrealisasi, tidak tahu kenapa, apa kendalanya. Ada kira-kira apa ini? Sekitaran seratus setar. Kalau desa kali esok, kalau sampai dua desa ini, desa Tumpilin juga kena mungkin lebih seratus setar. Banjir tiap, kayaknya ini tiap musim tanam.